Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru mampir dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar membantu channel ini untuk terus berkembang dan terus memberikan banyak inspirasi dan manfaat. Gaya hidup minimalis yang saat ini mungkin sedang menjadi sebuah tren seringkali disalah artikan. Banyak orang yang beranggapan minimalis harus estetik. Rumah serba putih, furnitur serba minimalis, atau warna pakaian yang harus selalu monochrome atau warna-warna earth tone, atau bahkan handphone atau elektronik yang harus iPhone, dan lain sebagainya. Nah, pernahkah teman-teman berpikiran hal tersebut tentang gaya hidup minimalis? Jika iya, berarti pemikiran-pemikiran teman-teman itu sebenarnya masih kurang tepat. Karena semua itu termasuk ke dalam asumsi-asumsi yang salah terkait gaya hidup minimalis. Aku dulu juga pernah berpikiran hal seperti itu kok. Dan setelah aku banyak belajar, dan sampai saat ini aku masih terus belajar untuk lebih mengenal gaya hidup minimalis, ternyata hal-hal tersebut tidak selalu benar. Karena makna minimalis sebenarnya itu berbeda-beda. Tergantung value yang dimiliki setiap orangnya. Setiap orang yang menjalaninya. Oke, di podcast Ruang Bicara episode ketiga ini, aku akan sedikit sharing mengenai apa aja sih kesalahpahaman tentang gaya hidup minimalis. Simak terus sampai habis ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. So, selamat mendengarkan. Mindset pertama yang keliru tentang gaya hidup minimalis adalah seorang minimalis harus memiliki barang yang serba estetik. Ya, seperti yang aku mention di awal, minimalis sama dengan estetik. Tapi sebenarnya itu keliru banget ya teman-teman. Karena intinya gaya hidup minimalis itu adalah tentang mindset kita. Mindset di mana kita bisa lebih mensyukuri kehidupan ini, hidup dengan penuh kesadaran dan kesederhanaan. Teman-teman, gak selamanya minimalis itu harus dikaitkan dengan sesuatu yang estetik. Ketika kita baru mulai mengenal dan tertarik dengan gaya hidup minimalis ini, mungkin kita akan memiliki perasaan untuk mau mengubah semua penitur di rumah kita dengan monse yang lebih estetik. Atau mengganti semua cat di setiap ruangan menjadi putih, agar terlihat estetik. Lagi-lagi, agar semuanya terlihat estetik. Terlebih lagi, kita selalu melihat hal-hal yang serba estetik di sosial media seperti Instagram atau Youtube dan lain sebagainya. Yang mungkin hal ini yang bisa mempengaruhi diri kita sampai kita berpikir gaya hidup minimalis harus selalu estetik. Memang benar ada praktisi gaya hidup minimalis, tipe estetik minimalis. Tapi konsepnya bukan seperti yang dijelaskan tadi ya teman-teman. Aku sudah membahasnya sedikit mengenai tipe minimalis estetik di video sebelumnya yang berjudul 10 tipe praktisi minimalis. Nah, bagi yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya. Jadi, intinya, value estetik dalam menggaya hidup minimalis sebenarnya bukan seberapa minimalis atau seberapa estetik purnitur yang ada di rumah kita atau warna cet yang harus serba putih dihiasi dengan ornamen-ornamen berbulansa monokrom atau earth tone dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya estetik minimalis di sini bermakna seberapa bersih dan rapi rumah yang kita huni. Jadi, nggak masalah banget kok teman-teman bagi kalian yang rumahnya tidak terlihat estetik, purnitur yang warnanya nggak senada, atau warna cet rumah yang menggunakan warna-warna colorful. Tapi, mau menjalani gaya hidup minimalis, ya itu sah-sah aja karena tidak ada aturan baku untuk mencap seseorang minimalis banget gitu loh. Estetik atau nggak estetik? Kalau kita mau menjalani gaya hidup minimalis, ya jalani aja teman-teman. Jangan pernah menjudge seseorang yang mungkin menjalani gaya hidup minimalis, tapi kok nggak estetik ya rumahnya. Itu hanya masalah selera aja kok teman-teman. Jangan karena minimalis dipandang dengan segala sesuatu yang estetik, akhirnya kalian langsung mengikutinya saja. Mengganti semua purnitur dalam rumah agar terkesan lebih estetik atau menyingkirkan barang-barang yang kurang senada warnanya. Jangan gitu juga ya teman-teman, itu malah terkesan mubajir. Kita membuang barang yang sebenarnya masih bisa kita fungsikan hanya untuk mencapai penilaian orang lain, agar kita terlihat lebih minimalis. Kemampuan seseorang tentunya berbeda-beda, ya kan? Jangan melabelkan dirimu sebagai seorang minimalis, lantas kamu hanya mengikuti sebuah trennya saja, bukan prinsipnya. Setiap orang juga pasti memiliki seleranya tersendiri. Wajar jika saat ini semua selalu dikaitkan dengan hal-hal estetik, karena yaitu tadi, pengaruh dari sosial media yang terus merajalela. Sesuatu yang estetik memang selalu terlihat lebih menarik, rapi, semua warna senada hingga enak dipandang. Ya, memang betul. Tapi please, jangan sampai mindset ini terus terbawa ke dalam pikiran kita tentang gak hidup minimalis. Makna estetik sebenarnya adalah rumah yang kita huni selalu terlihat nyaman, bersih, dan rapi, serta barang-barang tersimpan dengan baik di tempatnya, tidak berserakan di mana-mana. Itu tadi makna sebenarnya dari estetik. Jangan salah paham lagi, ya. Asumsi salah selanjutnya adalah seorang pelaku gaya hidup minimalis dilarang memiliki barang yang banyak dan bagus. Konsep minimalis memang mengajarkan kita untuk hidup secukupnya. Hidup dengan barang-barang yang kita perlukan. Kesalahpahaman terkait minimalis tidak boleh memiliki barang yang banyak dan bagus itu sangat keliru. Tingkat kebutuhan setiap orang berbeda-beda, ya, teman-teman. Seorang pelaku gaya hidup minimalis pastinya akan paham seberapa banyak barang yang harus mereka miliki. Dan itu bukan tentang seberapa banyak atau sedikitnya barang, tapi fokus pada kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan. Seorang pelaku gaya hidup minimalis dilarang memiliki barang yang bagus. Ini juga kurang tepat, ya, teman-teman. Karena pada dasarnya pelaku gaya hidup minimalis akan sangat concern pada barang yang mereka beli. Mereka akan lebih mempertimbangkan kualitas dari barang tersebut. Jadi, sudah pasti mereka akan memilih barang-barang yang tentunya memiliki kualitas yang sangat bagus dan awet daripada membeli barang yang kesannya murah tapi kualitasnya kurang bagus. Kesalahpahaman selanjutnya adalah gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang menyengsarakan. Masih ada aja orang yang mungkin beranggapan kenapa sih harus hidup secara minimalis. Kan jatuhnya akan mempersulit diri kita sendiri. Terlalu mempunyai sedikit barang hanya akan menyengsarakan kita nantinya. Mana tahu suatu saat kita butuh sesuatu yang kita gak punya barang tersebut. Kan kita pasti akan bingung nyarinya kemana. Ujung-ujungnya ya kita beli lagi beli lagi. Terlalu membatasi diri pada jumlah barang yang harus dimiliki juga nantinya kita terkesan tidak punya apa-apa. Padahal ya teman-teman gaya hidup minimalis ini akan membantu kita untuk menghilangkan segala distraksi dari semua hal di sekeliling kita. Baik itu dari barang-barang yang kita miliki pikiran-pikiran negatif yang merasuki hati dan pikiran kita dan juga kekacauan hari-hari kita yang hanya dipokuskan pada sesuatu yang mungkin berantakan dan berserakan. Gaya hidup minimalis menawarkan sebuah kebebasan dari segala hal yang bisa memecah belahkan fokus kita. Seorang pelaku gaya hidup minimalis tahu mana yang menjadi kebutuhan dan prioritasnya. Alih-alih berpikir nanti kalau butuh sesuatu tapi kita nggak punya barang-barang tersebut mending kita fokus pada apa yang kita miliki saat ini. Karena pastinya di jaman yang sudah serba mudah ini akan ada alternatif lain yang akan membantu kita misalnya dengan menyewa barang yang kita butuhkan atau mencoba meminjamnya pada orang lain. Terkadang kita suka malu ya teman-teman kalau misalnya harus meminjam barang ke teman-teman kita padahal itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan ini. Sebagai seorang manusia kita pastinya harus tolong-menolong antar sesama. Jadi yang nggak apa-apa ketika kita memang butuh barang yang harus digunakan satu kali saja mungkin lebih baik kita menyewa atau meminjam kepada orang lain daripada harus membeli barang tersebut yang akhirnya hanya dipakai sekali terus jadinya barang tersebut malah menempuk saja di rumah karena tidak terpakai lagi jadinya itu lebih membazir lagi. Dengan catatan kita harus bertanggung jawab terhadap barang orang lain tersebut yang kita pinjam. Jangan sampai rusak kotor atau mungkin hilang. Jadi jika ada pemikiran-pemikiran orang yang menganggap bahwa gaya hidup minimalis sama dengan gaya hidup yang menyengsarakan itu salah besar ya teman-teman. Selanjutnya ada pemikiran bahwa gaya hidup minimalis itu pelit terhadap diri sendiri. Menurut aku pribadi gak ada kaitannya antara gaya hidup minimalis dengan pelit. Rasanya kurang pas aja gitu kalau gaya hidup minimalis disebut pelit. Lebih tepatnya gaya hidup minimalis ini akan mengajarkan pelakunya untuk hidup lebih mindfulness dalam mengelola keuangannya. Atau dengan kata lain hidup dengan hemat. Hemat bukan berarti pelit ya teman-teman. Hemat dan pelit adalah dua hal yang berbeda. Hemat adalah sebuah prinsip dalam mengeluarkan uang. Seorang yang menjalani gaya hidup minimalis akan lebih hemat dan bijak dalam mengelola keuangannya. Kebanyakan dari mereka akan membuat jurnal budgeting atau sebuah perencanaan keuangan terkait arus keluar masuknya uang mereka. Hal ini mereka lakukan agar keuangan mereka tetap aman dan mereka bisa lebih banyak menabung untuk kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan. Daripada mengeluarkan sejumlah uang untuk hal yang dianggap kurang penting, mereka lebih suka berinvestasi, menabung, dan lain sebagainya. Hemat bukan berarti tidak boleh membeli sesuatu, hanya saja lebih bijak dalam mengatur keuangan. Tahu mana yang harus diprioritaskan dan tahu mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan sesaat. Sementara, pelit adalah sebuah karakter atau sifat yang sudah melekat pada diri seseorang. Mereka enggan mengeluarkan uangnya lebih banyak padahal mereka sebetulnya butuh hal tersebut. Mereka butuh untuk mengeluarkan uang tersebut padahal hal-hal yang penting, tapi mereka tidak melakukannya sama sekali. Itu baru namanya pelit. Mereka merasa takut jika mungkin mengeluarkan uang, aset, dan harta mereka akan habis begitu saja. Teman-teman, pelit nggak harus selalu identik dengan gaya hidup minimalis kok. Sifat pelit itu bisa saja dimiliki oleh orang non-minimalis. Jadi, sudah pasti mindset minimalis itu pelit salah besar ya teman-teman. Kesalahan yang terakhir adalah melakukan decluttering sesukanya dan semaunya tanpa sebuah perencanaan terlebih dahulu. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, salah satu langkah awal dalam memulai gaya hidup minimalis ya decluttering atau menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi. Memilahnya menjadi beberapa kategori. Apakah barang tersebut akan dibuang, diberikan kepada orang lain, didonasikan, bahkan dijual kembali. Ketika awal-awal menjalani gaya hidup minimalis, pasti kita sedang semangat-semangatnya untuk mendecluttering barang-barang kita. Kita hanya fokus untuk membuang semuanya sesuka kita saja. agar kesannya kita sudah dianggap sebagai seorang minimalis. Melakukan decluttering tanpa sebuah perencanaan hanya akan membuat kita pusing sendiri teman-teman. Akhirnya ya, kita hanya akan menumpuk-tumpukan kardus-kardus yang berisi barang hasil decluttering kita saja. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus mengubah mindset kita. Minimalis itu seperti sebuah perjalanan teman-teman. Setiap proses yang kita lalui harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Begitu pun saat decluttering. Lakukan saja dari hal-hal terkecil, jangan langsung mau decluttering seisi rumah dan tanpa membuat jadwal sebelumnya. Ya ini malah akan membuatmu kelelahan sendiri akhirnya. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa asumsi atau kesalahpahaman terkait gaya hidup minimalis. Bagi teman-teman yang tahu mungkin ada asumsi lain tentang kesalahpahaman dalam gaya hidup minimalis ini, bisa langsung share di kolom komentar ya. Intinya, kita hanya fokus pada prinsip hidup minimalis yang baik dan benar. Biarkan saja orang akan memberikan penilaian apa tentang gaya hidup yang kita jalani. Kita hanya perlu mengontrol diri kita untuk tidak terpengaruh pada mindset-mindset yang kurang tepat tentang gaya hidup minimalis tersebut. dan terus memberikan dampak positif dari apa yang kita jalani. Terima kasih banyak sudah mau menyimak sampai akhir. Mohon maaf atas setiap kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.